Pertama jadi dokter, nggak bisa, jadi pengacara, terus jadi PNS, jadi swasta. Jadi udah banyak banget gagalnya sebenarnya dibalik jadi. Iya kan, ini paling bawah kan pengusaha. Jadi memang kalau kembali lagi ya Pak Asi ada rasa takut. Malah waktu itu karena keadaan diperparah, saya di PHK tuh dengan menanggung hutang. Oke, saya banyak cabang pertanyaan yang mau saya full up. Tapi saya mau balik dulu ke belakang sebentar boleh ya. Waktu di PHK akhirnya terus memutuskan untuk memulai usaha, ada rasa takut ya? Pasti. Malah saya karena mengharapinya. Saya ini kan ibu saya guru. Ayah saya seorang karyawan perusahaan yang mulai dari dia lulus sekolah sampai pensiun ada di satu perusahaan. Jadi kita ini bukan keluarga entrepreneur. Saya ini generasi pertama menjadi entrepreneur. Awalnya saya sangat gusar, galau, saya nggak tahu bagaimana menyikapinya. Dan di keluarga kita waktu itu sama seperti keluarga-keluarga Indonesia lainnya. Waktu itu entrepreneurship itu nggak dipandang sebagai satu profesi yang menjadi unggulan. Biasanya yang nggak seperti sekarang. Ini kan kita bicara 25 tahun yang lalu itu entrepreneurship atau usaha itu menjadi pengusaha itu mungkin profesi atau jalan hidup yang mungkin pertama daftar jadi PNS gagal. Mungkin jadi, atau pertama jadi dokter, nggak bisa jadi pengacara, terus jadi PNS, jadi swasta. Jadi udah banyak banget gagalnya sebenarnya dibalik jadi. Iya kan ini paling bawah kan pengusaha. Jadi memang kalau kembali lagi ya Pak Asi ada rasa takut. Malah waktu itu karena keadaan diperparah. Saya di PHK itu dengan menanggung hutang. Karena waktu itu keadaan krisis ekonomi semua portfolio investasi saya jeblok, saya punya hutang, saya nyaris bangkrut. Nah itulah peran dari keluarga ya. Peran dari dukungan keluarga itu sangat-sangat sentral dan penting di saat kita mengalami kesulitan. Dan apa yang membuat Mas Sandi kemudian akhirnya memberanikan diri meskipun ada rasa takut tadi dan ada dukungan dari keluarga mungkin dari pihak lain juga. Cuma ada nggak yang Mas Sandi katakan semendiri sendiri yang akhirnya membangun keberanian itu untuk mulai deh? Ya ya sih emang mungkin gagal langsung. Lebih ke arah sense of survival ya. Karena pada saat itu ya kalau kita nggak bergerak mencari peluang ya saya akan terpuruk ya. Saya udah tinggal kembali di rumah orang tua saya. Saya nggak memiliki pendapatan sama sekali. Telepon hutang kredit card pada saat itu dan beberapa tantangan-tantangan lain. Ya keinginan untuk survive ya the power of kepepet itulah yang memaksakan akhirnya memberanikan saya keluar dari zona bahwa saya ini sebetulnya kan profesional. Saya ini mestinya sebagai profesional mendapat pekerjaan yang layak dan lain sebagainya. Tapi ya keadaan ekonomi waktu itu kan tidak memungkinkan. Jadi akhirnya terpaksalah memulai dari sesuatu yang dari bawah sekali yaitu memulai usaha. Dan kalau bicara dengan 6 entrepreneurial values tadi itu nilai-nilai kewirausahaan itu. Waktu awal-awal mulai sudah artis Mas Tani sudah yakin memiliki ke-6 itu meskipun belum tahu teruinya saya nggak tahu. Ini ya kalau kita urutin 6 ya. Kalau di rutin 6. Pada saat itu kalau flashback ke tahun 97 achievement saya orangnya cukup kompetitif. Jadi saya pengen punya prestasi. Jadi achievement sudah ada sebagai bakal. Self-direction belum terbangun. Karena pada saat itu saya kan ikut satu perusahaan. Jadi jarang sekali mengambil posisi sentral dan strategis untuk menentukan arah kita. Tapi terpaksa harus menentukan arah sendiri karena kepepet. Survival tadi itu. Survival. Benevolence dan universality itu inherent. Kita punya semua. Rasa peduli, rasa kebersamaan dan lain sebagainya. Jadi itu sudah ada. Nah yang menarik itu adalah risk taking saya itu dulu orangnya nggak terlalu mengambil risiko. Jadi values daripada yang berkaitan dengan stimuli, memotivasi dan security itu belum ada. Apalagi saat itu saya nggak punya sense of security. PD saya nggak ada sama sekali. Terus gimana ngebangunnya? Istri saya banyak mendukung itu waktu itu. Bang kamu bisa bang. Ayo kamu bisa. Ayah saya bilang. Coba aja. Dunia nggak akan runtuh. Langit tidak akan runtuh. Dan selalu mendapatkan motivasi-motivasi dari ayah saya dan istri saya, ibu saya. Karena pada saat itu beliau yang masih relatif dalam keadaan ekonomi yang lebih baik. Selalu menyelipkan amplop ke tas saya kalau saya berangkat kantor pagi-pagi untuk uang makan siang saya. Karena saya udah sebegitu nggak punya uangnya. Sampai di kantong aja waktu itu nggak ada. Jadi ibu saya nyelipin uang, hasil dia mengajar. Dia sisihkan sedikit, dia taruh di. Supaya saya punya percaya diri untuk berangkat kantor hari itu. Karena kan harus makan siang. Kalau di kantor nanti nggak punya uang makan siang bisa nggak punya kepercayaan diri untuk pergi dari rumah. Jadi ibu saya secara diam-diam karena dia tahu saya pasti akan malu sekali minta uang kepada dia. Dia menyelipkan. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itulah yang akhirnya membuat saya bisa membangun landasan dengan jatuh bangun-jatuh bangun. Dan akhirnya usaha kami dirikan terus bertransformasi semakin hari semakin melebarkan sayap. Dan pada satu titik akhirnya saya memiliki sense of security dan memiliki value stimuli tersebut untuk membangkitkan semangat, motivasi. Dan itu setelah beberapa tahun setelah itu dimana usaha kita udah mulai mapan, udah mulai membesar. Kita udah nggak lagi punya kantor yang sangat kecil. Sudah punya pegawai lumayan banyak dan disitulah kepercayaan diri itu mulai tubuh. Menarik. Jadi ya nggak semuanya langsung dimiliki enam-namnya secara bertahap juga dibangun. Di antara enam itu yang kalau again flashback lagi ke belakang itu, yang paling butuh waktu paling lama atau mungkin paling sulit untuk dibangun itu value yang mana? Buat Mas Andi mungkin dari orang-orang bisa berbeda ya? Menurut saya karena saya latar belakangnya dari keluarga yang non-entrepreneur dan saya juga latar belakangnya adalah seorang di bidang keuangan. Saya bukan dalam DNA saya bukan seorang entrepreneur karena dulunya juga adalah profesional. Akhirnya menurut saya yang paling susah itu adalah risk taking, ngambil risiko. Tanpa ada krisis waktu itu mungkin saya nggak akan berani ngambil risiko seperti itu. Tapi ya itulah the power of kepepet. Dengan keterpaksaan, dengan keterbatasan, dengan betul-betul harus menjalankan satu terobosan itulah saya berani mengambil risiko. Dan setelah berjalan tiga, empat, lima tahun setelah itu barulah terbangun sense of security dan sense of stimuli yang akhirnya membangun rasa percaya diri dan kemampuan saya untuk berani mengambil risiko. Banyak yang mau saya tajain Mas Adi, saya harus milih-milih sekali lagi nih banyak follow up pertanyaan. Jadi oke, risk taking, buat orang tadi kan karena kepepet. Kalau orang-orang yang ingin memulai usaha tapi kan tentunya kita nggak harus memaksa diri kita seperti kepepet dulu baru memulai usaha. Nah buat orang yang ingin memulai usaha tapi tidak dalam kondisi kepepet, sebetulnya merasanya tetap penting. Yang merasa seakan-akan tadi ada sense of yang membuat dia merasa seperti itu sehingga dia mau untuk memulai memberikan diri. Nah bagaimana menghadirkan rasa itu saat ini kita tidak benar-benar sedang kepepet? Ya sebetulnya ada satu teknik untuk memulai sesuatu yang sangat sulit kalau kita ada di zona nyaman atau di zona aman. Misalnya kita menjadi seorang profesional yang ya sebetulnya udah oke banget gitu loh gaji cukup, dapet tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, dapet tunjangan transportasi, pokoknya semuanya cukup lah. Sebagai penggawai negeri sipil misalnya sudah dijamin pensiunnya dan lain sebagainya. Tapi ada dari beberapa teman-teman saya melakukan disrupsi terhadap dirinya sendiri. Jadi dia merekayasa satu disrupsi ya dengan resign. Salah satunya begitu resign terus dia paksa dirinya sendiri untuk memulai sesuatu dan memepetkan dirinya. Dan dia sebetulnya akhirnya berani karena dia lihat wah ini ada peluang disini ini ada teman saya disini gimana kalau kita join ya ada resiko. Tapi kalau saya nggak mau mulai sekarang kapan lagi dan semakin kita semakin lanjut usia kita dalam mengambil keputusan itu semakin takut kita mengambil keputusan itu. Jadi saya selalu menyarankan ke anak-anak muda ambillah pengalaman lima maksimum tujuh tahun. Setelah itu pikirkan apakah itulah menjadi karir kamu sampai nanti atau ingin membangun satu kemandirian usaha sendiri. Nah saya yakin entrepreneurship is not by birth. Jadi bukan seorang itu bukan dilahirkan dengan bakat entrepreneurship tapi dia bisa diajarkan, bisa dishape, bisa ditempah. Dan dengan menempah tadi values dan orientasi tersebut saya yakin kewirausahaan itu bisa dibangun menjadi satu kultur yang sangat kuat dan itulah passion saya. Karena saya mulanya kepepet saya nggak mau orang-orang lain mulanya dengan kepepet. Saya mau mereka merencanakan karena tidak ada kesuksesan yang datang secara instan dan rata-rata kesuksesan itu direncanakan. Saya kebetulan aja adalah bagian daripada yang ya ini tentunya Allah yang mengintervensi dan tidak ada hal yang terjadi tanpa kuasa yang maha kuasa. Tapi saya yakin kita harus berikhtiar dan ikhtiar dari anak-anak muda itu harus merencanakan. Plan your success. Dan masa depan itu kita harus jemput. Rejeki itu harus kita raih. Nggak akan datang dengan sendirinya. Oleh karena itu saya yakin kalau Indonesia apalagi ini negara yang sedang memiliki potensi untuk tumbuh berkembang menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia secara ekonomi tahun 2045. Memasuki masa keemasan dengan GDP per capita hampir 30 ribu US dollar dengan unemployment 0% poverty 0% luar biasa. Kalau kita nggak ngambil kesempatan sekarang we will miss it. Ini tinggal 25 tahun dan kuncinya adalah gimana kita semua bersatu kita pilah-pilah mana keunggulan kita. Nggak semua harus jadi entrepreneur. Tapi semuanya harus punya entrepreneur's mindset. Mindset yang tadi itu ya. Jadi misalnya waktu di Pemprov DKI saya temu tuh para birokrat-birokrat yang mentalnya entrepreneur. punya mereka stimuli, achievement, self direction, dia punya universality, dia punya benevolence, dia punya security. Nah ini yang kita harus semakin sebarkan di seluruh lapisan komunitas, masyarakat yang lain supaya kita akan mengisi pembangunan ini dengan karya-karya kita. Mas Andi pernah nggak ketemu misalnya di antara orang-orang yang ingin di support, di mentor gitu ya. Ada ketemu orang-orang yang ya tapi males lah. Jadi kayak ibaratnya diajak itu kayak nggak mau diajak berhasil atau nggak boleh sukses. Ini, orang yang ketemu saya yang minta di mentoring itu rata-rata mereka punya, udah punya keinginan. Kalau nggak dia nggak akan nemuin saya. Oke. Makanya menariknya ini adalah jika saya bisa datang ke penerimaan mahasiswa baru dan saya bisa membakar semangat mereka untuk mereka mengenali jati diri mereka sendiri. Jadi kan satu proses learning atau belajar itu kan pertama adalah learning to learn. Bahwa dia harus belajar gimana caranya untuk belajar yang bener kan. Jadi itu learning to learn satu hal. Jadi saya datang saya lihat saya ajarkan mereka bagaimana sih caranya menyerap motivasi-motivasi yang saya sampaikan gitu. Gimana caranya belajar yang belajar untuk belajar dengan menutup? Ya yang simple-simple aja bahwa kalau kita mau nangkep pelajaran harus kita dalam fisik yang sehat, tidur yang cukup, makan yang bernutrisi, bergaya hidup sehat, berolahraga. Kedua, dia harus rajin membaca karena ikro lah. A good leader is a good reader. A good entrepreneur always. Basenya itu dia senang baca. Suka baca dan suka mendengarkan, suka mendapatkan informasi. Wawasan itu dia perluas terus. Dan ketiga, saya selalu bilang bahwa ya meningkatkan literasi itu adalah cara kita untuk mendapatkan informasi yang paling akurat, paling valid dan terverifikasi. Jadi learning to learn itu selalu saya sampaikan. Kedua, learning about yourself. Kenalin dulu jati diri kita. Banyaknya dari kita kan pengen belajar tentang banyak hal tapi kita nggak kenalin diri kita sendiri. Jadi saya tahu banget apa yang saya sukai dan apa yang saya punya kekuatan. Saya tahu kelemahan saya, saya banyak sekali kelemahan, saya tahu. Dan kuncinya adalah bagaimana mengenali kelemahan kita, memperkuat apa yang menjadi kekuatan kita, dan mengenali diri sendiri di mana kita bisa memberikan manfaat. Kalau dari pengalaman Mas Andi, prosesnya seperti apa? Mungkin ini bisa jadi saran ke teman-teman yang lain gitu ya. Agar proses mengenali diri tadi, kekurangan kelebihan itu bisa efektif gitu. Dan masih muda itu harus coba yang banyak. Makanya saya bilang kalau lagi muda itu kita nggak boleh rebahan. Tapi jadilah agen perubahan. Terima kasih. Terima kasih.